Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada kalian karena saya jarang upload minggu-minggu ini Ya, tahu sendirilah ya Di era pandemi ini, WFH itu malah bikin susah para pekerja ya Jadi pekerjaan itu semakin numpuk gitu di rumah Tapi saya usahakan seminggulah, seminggu, dua atau satu kali saya upload Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan kepada kalian tentang sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seseorang Dan kisah kali ini saya dapat kiriman dari pembaca Maksudnya penonton Youtube saya Namanya Mas Abdul Ghafur Jadi beliau menceritakan tentang sesuatu yang ada di rumahnya Seperti apa ceritanya, mari kita simak Tahun 1993 Pada saat aku lahir Sampai awal tahun 2000-an Rumah aku banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata Entah itu jin atau setan Aku tak tahu itu Rumahku terletak di kota kecil di jalan Pantura, Jawa Tengah Yang kini disebut sebagai kota Tiongkok kecil Karena dahulu Tempat ini merupakan tempat orang Cina pertama kali menginjakan kaki di Pulau Jawa Dan sampai sekarang Banyak sekali rumah-rumah orang keturunan Cina di sini Meskipun berbeda suku Daerah tempat saya tinggal sangatlah akur Tentram bahkan saling menghargai satu sama lain Berbagai agama tinggal bersama dan saling bergotong royong Di sekitar rumahku terdapat dua bangunan pesantren Yang pertama merupakan pesantren laki-laki Kemudian yang satunya pesantren perempuan Jadi rumahku ini dihimpit oleh dua bangunan pondok pesantren Namun meskipun dekat dengan pesantren yang setiap harinya terdengar suara anak-anak mengaji Hal itu tidak berpengaruh pada tehororan rumahku Pada suatu malam Saat aku masih SD Aku tidur bersama ibuku Yang kamarnya terletak paling depan dekat dengan ruang tamu Sedangkan bapakku tidur di kamar tengah Dan kakakku tidur di kamar belakang Pada saat kejadian seram itu Adikku belum lahir Karena dia lahir di tahun 2009 Jadi saat itu Aku masih anak bontot Dan dua bersaudara Kami laki-laki semua Entah jam berapa saat tengah malam Aku tiba-tiba terbangun dari tidurku Aku menoleh samping Aku lihat Ibu aku tidur dengan lelapnya Kemudian aku masih terbaring Memposisikan diri senyaman mungkin Tapi susah buatku untuk memejamkan mata Sudah beberapa kali aku coba ubah posisi tidurku Tapi masih saja Tidak bisa buat tidur lagi Sampai akhirnya Indra penglihatanku Menatap pintu kamar yang pada saat itu terbuka Memang pintu kamar itu Tidak pernah ditutup Dengan maksud biar hawat rasa sejuk Namun saat itu Aku terperangah Aku terperangah Melihat sesosok perempuan Berbaju putih berambut panjang Di depan pintu kamar Persis sedang melayang Jujur saja Saat itu aku tidak takut Bahkan aku mengucapkan salam dengan pelan Karena guru mengajiku Pernah mengajarkan Ucapkan salam kepada orang Ataupun mahluk ciptaan Allah lainnya Kejadian itu merupakan pengalaman awal Aku melihat sosok tak kasat mata itu Keesokan harinya Aku bercerita kepada kakak aku Tapi dia tidak mempercayainya Kakakku termasuk orang yang paling penakut di keluarga Saat aku bercerita bertemu dengan sosok perempuan itu Dia tidak terlalu memperhatikan Dengan maksud Dia tidak mau membayangkan kejadian yang aku alami semalam Kejadian-kejadian aneh selama bertahun-tahun aku alami Dan suatu malam Pada saat ibuku menemani ku tidur Bapakku duduk di kursi samping ibuku Beliau bercerita tentang kerjaannya Bapak sama ibuku ini bekerja sebagai guru SD Yang sekolahannya berada di dekat rumah kakekku Mereka satu sekolah Jadi hampir setiap malam Bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya Saat sedang asik-asiknya mengobrol Ibuku mengelus-ngelus punggungku Dengan maksud aku bisa segera tidur Tapi tiba-tiba Bapakku berteriak kesakitan Sampai tersungkur ke bawah Ibuku langsung membantu beliau untuk berdiri Setelah itu bapakku bilang Ada kepalan tangan besar Menghujam muka bapak Sampai beliau terjatuh dari kursinya Kemudian ibuku mengambil segelas air minum Untuk bapakku Biar keadaannya menjadi tenang Anehnya aku tidak bisa menoleh Dan melihat keadaan bapakku Dikarenakan Pada saat aku ditidurkan oleh ibuku Posisiku membelakangi mereka Jadi ketika aku mencoba untuk menoleh Badan terasa berat Dan Anehnya Pada saat aku tidak bisa menggerakkan badanku Tiba-tiba Aku tersenyum dengan sendirinya Sampai aku memejamkan mataku Hal itu tidak wajar Seolah-olah aku merasa puas Sambil tersenyum Padahal dalam hatiku aku menangis Dikarenakan aku tidak bisa melihat apa yang terjadi Bahkan Menoleh pun aku tidak bisa Mungkin saat itu aku masih kecil Jadi Aku tidak berani menceritakan Apa yang aku alami saat itu Keesokan harinya Berjalan seperti biasanya Hal-hal ganjil Tidak setiap hari terjadi Namun Cukup sering kami mengalaminya Setiap malam Sehabis sholat maghrib Kami terbiasa rutin mengaji Seperti biasa Aku mengaji dengan kakakku Di pesantren dekat rumah Ibuku mengaji di ruang tamu Sedangkan bapakku mengaji di tempat sholat Beliau selalu terbiasa membaca Al-Quran Tanpa beralaskan meja Sehingga Sehingga Al-Quran dibawa di tangan kanan beliau Tiba-tiba saat beliau tengah mengaji Ada sesosok tangan besar muncul kembali Dan kali ini menampar tangan bapakku yang menyebabkan Al-Quran jatuh Dan bacaan mengaji beliau berhenti Bapak saya beristighfar waktu itu Kemudian membaca doa-doa Dan beliau melanjutkan dan menyelesaikan mengajinya Di malam itu juga Ada kejadian aneh lagi Kali ini aku tidur bersama kakakku Tengah malam aku terbangun Aku lihat jam Sekitar jam 2 dini hari pikirku Saat itu hujan sangat deras Tiba-tiba di depan kamar Muncul sesosok gerandong Ah, zaman dulu kan di TV ada sinetron terkenal Yaitu Misteri Gunung Merapi Tokohnya ada mak lampir yang nenek-nenek Dan mempunyai ilmu sihir Dan dia berteman dengan setan yang bernama gerandong Anak buahnya Dan sosoknya di TV digambarkan bertubuh besar Bermata merah dan berbulu Tapi yang aku lihat itu Adalah sosok gerandong yang bertubuh tinggi Sama seperti aku Dan bulunya sangat tebal Mempunyai gigi taring dan mata berwarna merah menyala Aku lihat dia dari kasur Jujur Saat itu aku tidak merasa takut Bahkan aku lihat dia menghampiriku Kemudian aku refleks menimpuknya dengan bantal Dengan maksud menghalau dan menyuruh dia pergi Hujan semakin deras Gerandong itu tidak kunjung hilang Bahkan dia lari-lari Berputar-putar di depanku Oh kayak main among us gitu ya Imposter Akhirnya aku mengambil bantal satunya Buat lempar lagi ke arahnya Ketika aku nimpuk lagi Gerandong itu lari keluar dan hilang Tapi anehnya Kejadian-kejadian yang terjadi di rumah Hanya aku yang melihat Kakakku tidak pernah Ibuku juga tidak pernah Bapakku hanya diganggu dua kali Saat kejadian yang aku ceritakan sebelumnya Dan itu pun cuma bayangan tangan besar saja Sedangkan aku diperlihatkan Sesosok perempuan baju putih Sama gerandong Dengan sangat jelas Dan yang membuatku bingung Kenapa mereka menampakkan diri dengan jelas Hanya di depan mataku Banyak kejadian-kejadian aneh Yang aku alami Tetapi Dua sosok makhluk itu Yang hanya aku ceritakan detailnya Sampai akhirnya Aku bercerita kepada bapak ibuku Apa yang aku alami bertahun-tahun ini Hingga akhirnya Orang tuaku meminta bantuan Kepada orang yang tahu Tentang hal gaib Awalnya Ada seorang pria baru bayah Ya bisa dikatakan orang pintar lah Tetangga dari teman ibuku Beliau mencoba mengusir Berlawanan dengan yang diajarkan oleh agama kami Tetapi Ibu dan bapakku merasa Karena orang itu Adalah orang yang membersihkan rumahku saat ini Setelah itu Hari demi hari tetap saja Ada kejadian yang kami alami Melihat sosok hitam besar di kamar Terus Pintu kamar ada yang menggedor-gedor Sehingga Bapak saya meminta bantuan Ketemannya yang mana Beliau merupakan seorang kiai Malam pun tiba Teman bapak saya yang seorang kiai datang bersama empat santrinya Kemudian setelah berbincang-bincang sebentar Kiai tersebut dengan santrinya Memulai dengan membaca doa-doa Ada ayat kursi, yasin Dan beberapa bacaan doa yang ada di Al-Quran Dan di tangan beliau Sedang membawa sebuah botol kosong Yang tertutup rapat Saat selesai memanjatkan doa Tiba-tiba pak kiai berdiri Dan langsung tangannya seolah-olah Menarik sesuatu Kemudian dimasukkan ke botol Dan sesaat kemudian salah satu santrinya Kerasukan seperti dia itu melawan gitu Ke pak kiainya Setelah itu pak kiai mendekati santri tersebut Dan menyadarkannya Setelah pak kiai menyadarkan santrinya Dia berjalan ke belakang rumah Dan akhirnya menutup botol yang dibawanya Saya lihat botol yang tadinya kosong Tiba-tiba ada airnya Di dalam itu ada sekitar 10 mili Kalau gak salah Dan setelah kejadian itu Hawa di rumah Sepertinya terasa lebih enak Dan adem Itu yang aku rasakan Kemudian pak kiai berpesan kepada bapakku Untuk membuang botol tersebut Di gunung Atau di laut Gak bertahun-tahun sampai sekarang Alhamdulillah Kejadian-kejadian ganjil Tidak pernah aku alami Dan penampakan-penampakan Tidak lagi terlihat Dan aku juga bersyukur Sekarang mempunyai adik Tapi adikku ini Sama takutnya dengan kakakku Aku tidak bisa membayangkan Apabila masih ada Gangguan-gangguan makhluk astral Mereka pasti sangat ketakutan Karena ketika aku Atau bapakku Bercerita tentang Masa lalu rumah ini Mereka marah-marah Karena mungkin Mereka takut Sekian cerita dari saya Terima kasih Oke Mas Abdul Ghafur Terima kasih Atas kiriman Ceritanya ya Setiap rumah itu Pasti ada Penghuninya Entah itu Makhluk gaib Atau Makhluk nyata Seperti manusia Tapi yang Saya lucu tadi Ya gak lucu sih Yang menyeramkan Kalau mengalami Beneran Itu gerandongnya Muter-muter Di ruangan gitu ya Jadi inget Main among us Gitu ke saya Yah Itu aja sih Yang bisa Saya ceritakan Malam ini Semoga kalian Terhibur Selamat malam Dan selamat beristirahat Beristirahat Selamat menikmati